Ya, selamat berjumpa lagi para pemirsa yang budiman, para investor saham. Kita ingin membahas saham yang mau IPO, yaitu saham Avia, yang bumiap merek Avia Unbrained. Kita akan menggunakan aplikasi Easy Stock. Perkenalkan, saya Budi Sedianto, kreator dari Easy Stock, yaitu aplikasi untuk menghitung nilai wajar saham yang berbasis Android. Anda bisa download secara free. Anda masuk ke Google Play Store dari handphone Anda, Anda ketik Easy Stock seperti ini. Dan Anda akan melihat lingkaran biru dan merah, itu klik di situ. Nah, sebelum Anda download, Anda lihat di situ ada beberapa tutorial, ada video tutorial seperti ini. About this app, penjelasan secara detail. Bagaimana menggunakan Easy Stock, apa fungsinya, dan apa fitur-fiturnya, manfaatnya apa. Baru kita bisa langsung kita buka Open. Ini akan dibuka seperti ini. Anda akan menghadapi seperti ini. Oke, sekarang sebelum kita maju ke situ, kita lihat Avian itu adalah perusahaan yang berada di bidang business chat merek Avian. Sektornya, industri-nya, basic material. Ini akan listed. Ini 18 November ya, book building-nya. Harga IPO-nya 780 sampai 930. Nah, itu bisa Anda lihat di situ bahwa Apakah harga itu cocok, harga itu bisa diterima, yaitu saat kita sudah menghitung ya. Ini kita akan menghitung dengan metode Easy Stock ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa dasar dari basic fundamental dari Easy Stock. Easy Stock adalah mengikuti filosofinya Benjamin Graham, pengarah buku Security Analysis, dan juga mengikuti polanya Warren Buffett dalam bukunya Warren Buffett Way. Itu Benjamin Graham itu adalah pengarang-arang buku Security Analysis yang merupakan buku sucinya para value investor di seluruh dunia. Dan salah satu murid yang tersukses adalah Warren Buffett. Dan dia sudah menyatakan secara terbuka Warren Buffett itu mengikuti 85% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Dan untuk Easy Stock sendiri, ini sudah memiliki intellectual property rights yang sudah disatakan oleh Departemen Kehkiman Hukum Menhukam ya. Dan di dalam buku ini kita, eh di dalam screen ini kita melihat skema daripada formula yang digunakan oleh Easy Stock. Yaitu Stock Valuation ya. Jadi, sumbernya adalah data dari Quarterly Financial Report yang dirilis oleh Bursa Effect. Dan kalau Anda lihat itu, kita menampilkan 4 bendera, tapi sayangnya baru Indonesia yang kita bisa running. Kita kembali ke rumus, rumus itu harus diperoleh dari report long form, bukan short form. Karena di long form itu Anda akan mendapatkan Auditor's Note. Auditor's Note itu Anda akan memperoleh capital expenditure, non-performing loan, depreciation amortization, dan non-recurring income dan expenses. Dari sisi profit and loss, cash flow, kita akan mendapatkan free cash flow. Free cash flow itu dari sisi earning. Dari sisi balance sheet, kita akan meroleh networking capital dan surplus dan deficit balance sheet. Keduanya itu kita, terutama free cash flow dulu, kita ekstrapolasikan dengan menggunakan average industry growth. Dan keduanya kita sinergikan dengan menggunakan government bond yield sebagai discount factor-nya. Government bond yield itu Anda bisa lihat setiap hari perubahannya di Bank Indonesia atau dari website seperti Bloomberg, CNBC. Nah, itu diperolehkan sepuluh tahun ke depan dengan menerapkan margin of safety-nya Benjamin Graham. Dan akhirnya ketemu dua angka. Dua angka itu adalah angka intrinsic value terendah dan tertinggi atau true value yang terendah dan tertinggi. Oke, untuk menghitung IPO Anda harus menjadi member. Itu ada fitur, ada tiga fitur utama, forecast simulator, best stock selection, dan true value IPO. Membership-nya 75 ribu per bulan. Oke, kita coba running video ya di sini. Nah, ini kalau di open free ya, semua 750 saham Anda bisa free di sini. Dan ini bisa, ini untuk ketik ini ya. Nah, Anda pilih UNTR atau ini ya. UNTR, kita lihat. Dan ini fasilitas-fasilitas free-nya seperti video profile, terus ada historical chart. Nah, itu terlihat bahwa di situ gap-nya atau harganya itu masih under value ya. Karena valuasinya itu 55 ribu dan 62 ribu. Anda bisa mungkin tidak setuju. Nah, ini ada fitur namanya forecast simulator. Anda bisa lihat menu di sebelah kanan atas untuk merubah sesuai dengan ininya Anda. Sesuai dengan apa, persepsi Anda atau keyakinan Anda. Nah, itu Anda bilang bisa saja growth-nya itu 3,43 terlalu tinggi. Capital expenditure-nya Anda memprediksi akan naik dari 3,3 triliun menjadi 5,3 triliun. Anda melihat atau Anda memprediksi hutang jangka pendeknya itu dari 29 triliun naik menjadi 59 triliun. Kita lihat hasilnya, apa. Oke, kita lihat hasilnya, kita klik. Itu kan 55,62 ya. Kita klik hasilnya berapa. Ternyata hasilnya turun karena jadi 25 ribu dan 33 ribu. Tetap under value. Kalau Anda mau eksersis lagi silahkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke fitur berikutnya, best stock selection. Nah, best stock selection Anda bisa lihat parameter under value, over value, price rank, dan Anda pilih under value. Kemudian ada beberapa pilihan-pilihan, parameter-parameter Anda memilih revenue growth-nya yang positif. Anda milih return on equity-nya yang positif. Terus Anda pilih profit margin-nya yang positif. Oke, otomatis growth margin-nya juga positif. Terus Anda melihat volume. Perdagangan itu 1 juta lembar perharinya. Oke, lantas kita by sector, pilih mining sector. Kita pilih sektornya itu coal mining. Terus kita lihat sektornya lagi itu coal concession. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata ada 4, 5 ya. Ada RO, PTBA, DOIT, ITMG, dan ZIM. Oke, kita sekarang hitung IPO-nya. Oke, IPO-nya seperti apa. Anda harus isi dulu avian, basic material, building pain, dan Anda lihat isi sendiri growth-nya berapa, 4 persen, government bond-nya berapa, dan sebalik. Dan ini yang penting, ini di capex, opex, depreciation. Ini kan, true value-nya ini di 31 Desember ya. 31 Desember. Kita pakai laporan keuangan 31 Desember. Oke, kita. Dan ini karena 31 Desember sudah 12 bulan, jadi Anda tidak perlu dikali, tidak perlu dikali satuan. Misalnya kalau Q1 x 4, Q2 x 2, dan lain sebagainya. Oke. Anda tidak perlu, jadi Anda sudah tidak mengisi, dividend yield 1.000, lihat karena asetnya sekian. Ya. Klik berapa hasilnya. Hasilnya 582 x 577. Masih di bawah harga offering price-nya, yaitu 780 kalau tidak salah. Sekarang kita lihat the latest ini update-nya ya. Subdatenya laporan keuangan 30 Juni, yaitu semester 1 ya. Oke. Sebetulnya laporannya 31 Mei, kurang 1 bulan. Tapi oke lah, Anda bisa mainkan di sini. Nah, yang penting di sini, capex, opex, depreciation harus disetahunkan. Jadi, kalau itu semester 1 berarti x 2 ya. Nah, Anda isi. Nah, Anda isi. Nah, hasilnya 683. Tetap ya. Kalau kita lihat kesimpulannya di sini. Nah, di sini 680 x 685 per laporan terakhir ya. Sedangkan IPO price-nya 780. Upside potential nggak ada. Downside potentialnya 12% sampai 27% mungkin turun. Makanya IPO ini udah premium atau over value. Nah, oke. Sampai di sini pada para pemirsa investor saham. Silakan Anda menggunakan aplikasi ini. Anda bisa mencoba sendiri. Dan kita berjumpa lagi di lain waktu. Selamat siang. Selamat menikmati.